Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas beberapa poin penting dalam event besar Bitcoin Conference 2020 per Nespel. Mungkin berita ini sudah banyak bertembaran di sosial media, tapi gue akan coba merangkum dengan singkat kira-kira apa saja poin-poin penting yang disampaikan oleh setiap individual ataupun partisipan. Mulai dari Donald Trump, salah kumantan, dan juga sekaligus calon presiden Amerika. Kemudian Cynthia Loomis, Robert F. Kennedy Jr., dan yang terakhir Michael Saylor. Melihat dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh setiap orang-orang hebat di dalam event Bitcoin Conference 2024, nampaknya mereka sangat bulis tentang masa depan Bitcoin. Terutama pesan-pesan Donald Trump kepada community Bitcoiners bahwa jangan pernah menjual Bitcoin Anda, karena Bitcoin akan dikirim ke bulan dan menjadi aset nomor satu di dunia. Yang mungkin bisa menyalip market cap emas dalam beberapa tahun ke depan. And so, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan update market cryptocurrency. Dan per video ini dibuat, Bitcoin dan juga altcoin sedang mengalami rebound ataupun good performance. Dan mungkin ini adalah dampak dari event Bitcoin Conference 2024, yang dimana hampir semua partisipan memiliki sikap optimisme positif untuk masa depan Bitcoin. Karena event yang baru saja berakhir merupakan sebuah event besar, yang bahkan hampir semua partisipannya adalah orang-orang penting. Dan tentu itu akan sangat berdampak terhadap market cryptocurrency. Dan saking bullish-nya, sekalipun Bitcoin dominance up lebih dari 2%. Tetapi Bitcoin mengalami kenaikan jauh lebih tinggi dari kenaikan Bitcoin dominance. Dan saat ini Bitcoin dominance berada di kisaran 55,03% ataupun sedang mengalami kenaikan sekitar 2,37%. Namun untuk Bitcoin sendiri mengalami kenaikan 2,92%, at least kita menggunakan pembulatan di 3%. Dan harga Bitcoin kembali menembus di atas 69 ribuan USD. Karena biasanya ketika Bitcoin dominance up ataupun mengalami kenaikan, Bitcoin akan lebih tertekan alias mengalami penurunan. Tetapi berbeda dengan kejadian hari ini, yang dimana Bitcoin naik lebih tinggi dari Bitcoin dominance. Kemudian melihat dari fear and greed index, saat ini berada di kisaran 74, yang artinya para pelaku pasar ataupun investor sedang berada di dalam pasir keserakahan ataupun rakus. Namun berbeda dengan sektor sebelah, yang dimana untuk S&P 500 sedang mengalami penurunan sekitar 1,72%. Nah jadi lebih kurangnya seperti inilah kondisi market cryptocurrency yang mendapatkan dampak positif dari event Bitcoin Conference 2024. Oke sekarang kita akan bahas Donald Trump, kira-kira apa saja yang disampaikan oleh mantan, dan juga sekaligus calon Presiden Amerika pada saat pidato di dalam event Bitcoin Conference 2024. Menurut salah satu media Cointelegraph.com, Donald Trump akan mengakhiri perang terhadap kripto jika terpilih. Dan dia juga mengatakan, Amerika Serikat mungkin akan menjadi ibu kota kripto di planet ini. Dan mantan sekaligus juga calon Presiden Amerika Serikat tersebut membuat pengumuman pada konferensi Bitcoin 2024 di Nesbiltines. Nah jadi ini merupakan sebuah kabar positif yang dimana telah disampaikan oleh Donald Trump, dia akan mengakhiri perang terhadap kripto jika memenangkan pemilu ataupun menjadi Presiden Amerika. Dan dia juga telah mengatakan secara terbuka, mungkin Amerika Serikat akan dijadikan sebagai ibu kota kripto karansi di planet ini. Sehingga mungkin inilah yang telah menyebabkan Bitcoin, dan juga memakai kripto karansi mengalami rebound, ataupun good performing. Kemudian mantan Presiden Amerika Serikat dan sekaligus kandidat Partai Republik saat ini Donald Trump mengumumkan niatnya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto di planet ini. Dan jika ia memenangkan pemilihan Presiden pada bulan November mendatang. Dan setelah terlambat satu jam, Trump menyampaikan pidato di hadapan halayak pada konferensi Bitcoin 2024 di Nesbiltines, Trump mengatakan bahwa ia saat ini menghormati komuniti Bitcoin, bahwa ini seperti industri baja ketika masih muda. Nah jadi dengan beberapa poin-poin penting yang gue dapatkan, dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump pada saat berlangsungnya event Bitcoin Conference 2024 di Nesbilt. Pertama, dia memiliki sebuah peluang ataupun opportunity, apa yang bisa dia dapatkan dalam Bitcoin. Karena jika kita bandingkan umur Bitcoin dengan beberapa kelas aset lainnya, Bitcoin merupakan salah satu kelas aset terbaik dengan umur yang jauh relatif lebih muda. Dan mungkin itulah salah satu peluang yang bisa didapatkan oleh Donald Trump dengan melihat masa depan Bitcoin yang akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kelas aset-kelas aset lainnya. Sekalipun gold ataupun emas merupakan salah satu kelas aset terbaik ataupun safe haven saat ini, dengan usianya yang sudah ribuan tahun, mungkin lebih dari 5 abad. Tetapi Bitcoin memiliki peluang ataupun opportunity yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan emas. Dan bahkan ia juga telah meramalkan bahwa suatu hari Bitcoin akan menyalip emas dengan menyatakan Bitcoin bukan sekedar keajaiban teknologi, seperti yang Anda ketahui. Dan ini adalah keajaiban kerjasama dan juga pencapaian manusia. Dan tidak hanya itu, Donald Trump yang merupakan salah satu kandidat calon Presiden Amerika Serikat yang memiliki sebuah julukan ataupun gelar Presiden Kripto. Dia pun telah menyebutkan bahwa ia yakin ia akan menjadi kandidat kuat bagi komunitas mata uang kripto dan juga Bitcoin. Dan ia telah menekankan kepada hadirin bahwa jika terpilih, mereka akan sangat senang dengan kinerjanya. Dan ia kemudian mendorong hadirin untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas pekerjaan yang ia harapkan akan dilakukan. Dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump yang mendapatkan julukan Presiden Kripto, jika kripto akan menentukan masa depan, kripto akan ditambang, dicetak, dan dibuat di Amerika. Dan jika Bitcoin akan dikirimkan ke bulan, seperti kata pepatah, saya ingin Amerika yang mengirimkannya ke sana. Nah jadi lebih kurangnya seperti itulah dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Namun kira-kira poin penting apa saja yang disampaikan oleh Donald Trump pada saat melakukan speech ataupun pidato di dalam Bitcoin Conference 2024. Sebetulnya bukan hanya poin-poin penting yang ada di dalam media Cointelegraph.com. Dan kalian bisa melihat dalam sebuah cuplikan video pada saat Donald Trump melakukan speech ataupun pidato di dalam Bitcoin Conference 2024. Dan dengan apa yang telah gue dapatkan mengenai beberapa poin penting, sebetulnya lebih dari 5 poin penting yang disampaikan oleh Donald Trump pada saat melakukan speech ataupun pidato. Pertama, Bitcoin berarti kebebasan, kedaulatan, dan kemandirian dari paksaan dan juga kendali pemerintah. Di poin kedua, pada hari pertama Donald Trump menjadi presiden, langkah yang akan dilakukan oleh Donald Trump adalah untuk memecat ketua SEC yang bernama Gary Genslers dan akan digantikan oleh kandidat baru. Karena yang kita tahu, Gary Genslers merupakan salah seorang ketua SEC yang sangat agresif, yang tentunya memiliki sebuah benturan dengan industri kriptokaransi. Dan mungkin itu adalah salah satu langkah awal yang akan dilakukan oleh Donald Trump untuk menyingkirkan ketua SEC yang bernama Gary Genslers. Dan di poin yang ketiga, setelah menjabat, ia akan segera menunjuk Dewan Penasihat Presiden Bitcoin dan juga kripto. Di poin yang keempat, tidak akan pernah ada CBDC selama dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan di poin yang kelima, Bitcoin akan meluncur ke bulan ataupun to the moon. Dan di poin yang keenam, Amerika akan menjadi pusat kekuatan penambangan Bitcoin terbesar di planet ini. Dan di poin yang ketujuh, jangan pernah menjual Bitcoin Anda. Pemerintah federal memegang 210 ribuan keping Bitcoin. Dan jika terpilih, Donald Trump berjanji bahwa pemerintahannya akan menyimpan 100% dari seluruh Bitcoin yang dimiliki Amerika Serikat sebagai bagian dari persediaan strategis Bitcoin nasional. Dan di poin yang kedelapan ataupun yang terakhir, Donald Trump telah menegaskan kembali janjinya untuk meringankan hubungan Rose Albright ke jangka waktu yang ditentukan. Nah jadi lebih kurangnya seperti itulah. Beberapa poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Donald Trump selaku mantan dan juga sekaligus calon presiden negara Amerika Serikat di dalam Bitcoin Conference 2024. Kemudian kabar positif berikutnya datang dari Cynthia Lumis yang merupakan senator Amerika Serikat yang mengumumkan undang-undang untuk cadangan strategis Bitcoin Amerika. Untuk membangun cadangan strategis Bitcoin, jaringan berangkas penyimpanan yang aman, dan mungkin program pembelian untuk manajemen transparan atas kepemilikan Bitcoin pemerintah federal. Dan bukan hanya itu, Cynthia Lumis selaku senator Amerika Serikat telah mengusulkan dan juga membuat rancangan undang-undang untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin untuk memperkuat dolar terhadap meningkatnya inflasi, dan juga meningkatkan kepemimpinan Amerika Serikat yang memiliki tujuan mendapatkan 5% dari total pasokan Bitcoin. Jadi kalian bayangkan, ketika Donald Trump menjadi presiden, dan Cynthia Lumis, yang merupakan senator Amerika Serikat, mungkin akan melakukan pembelian Bitcoin dengan mengumpulkan 5% dari total supply Bitcoin. Dan bahkan proposal ini telah dibuat oleh senator Amerika yang bernama Cynthia Lumis. Kemudian kabar positif berikutnya datang dari salah satu calon presiden negara Amerika Serikat yang bernama Robert F. Kennedy Jr. dalam sebuah wawancara eksklusif di dalam event Bitcoin Conference 2024, calon presiden Robert F. Kennedy Jr. menjelaskan mengapa ia bermaksud menjadikan Amerika Serikat mengadopsi Bitcoin sebagai aset strategis dan memperoleh 4 juta keping Bitcoin. Dan bahkan dia juga memiliki sebuah rencana akan membeli 550 keping Bitcoin setiap hari sampai terkumpul 4 juta keping Bitcoin. Kemudian kabar positif yang terakhir datang dari salah satu top holder Bitcoin terbesar di dunia yang bernama Michael Saylor, selaku CEO dari perusahaan mikrostrategi yang dimana ia memberikan sebuah grafik ataupun pandangan bahwa dalam 21 tahun ke depan Bitcoin mungkin akan mencapai 13 juta dolar per satu keping Bitcoin. Dan bahkan dengan apa yang disampaikan oleh Michael Saylor melalui pegangan Twitter resminya bahwa 13 juta USD untuk satu keping Bitcoin adalah kasus dasar. Jadi kalian bayangkan bahwa dalam 21 tahun ke depan mungkin Bitcoin akan mencapai di 13 jutaan USD. Apakah dengan kita memiliki 0,1 keping Bitcoin saat ini akan menjadi orang kaya dalam 21 tahun ke depan? Karena itu berupakan salah satu perspektif ataupun opini dari beberapa orang bahwa dengan siapapun yang memiliki 0,1 keping Bitcoin mungkin kalian akan menjadi orang kaya di masa depan. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai beberapa poin penting dalam event Bitcoin Conference 2020 for the Nashville mulai dari Donald Trump, Cynthia Loomis, Robert F. Kennedy Jr., dan juga Michael Saylor. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar. I'm picky, back to you. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.